Intro Sidang perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesisir Barat yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar dalil-dalil permohonan pemohon Melalui kuasa hukumnya Alian Setiadi pasangan calon pilkada Lampung Tengah Nesi Kalvia Imam Suhadi mendalilkan adanya pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan calon musa Ahmad Ardhito Wijaya Menurut pemohon, pelanggaran itu berupa praktik politik uang di seluruh kecamatan di Lampung Tengah Pemohon menambahkan, pelanggaran politik uang itu juga telah diputus terbukti oleh pengadilan Dengan dalil itu, pemohon meminta kepada MK agar pasangan calon musa Ahmad Ardhito Wijaya didiskualifikasi Selanjutnya, pemohon juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU Lampung Tengah tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta membatalkan perolahan suara pasangan calon musa Ahmad Ardhito Wijaya Sementara dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Pesisir Barat Ahmad Handoko, mewakili Arya Lukita Budiwan yang berpasangan dengan petahana wakil Bupati Erlina mendalilkan pelanggaran dilakukan petahana Bupati Agus Istiqlal yang berpasangan dengan Zukoini Sharif Menurut pemohon, petahana Agus Istiqlal telah melakukan politik uang dengan menyalahgunakan dana desa Pemohon juga mendalilkan adanya pengarang penyelenggara pilkada oleh pasangan Agus Zulkoini untuk mengkondisikan pemilih Selanjutnya, pemohon menjelaskan adanya pemilih ganda di mana satu orang pemilih melakukan penjoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Dalil pemohon lainnya adalah adanya praktik politik uang kepada pemilih yang terjadi sejak masa kampanye masa tenang hingga saat pemungutan suara Ilham Miryadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan